Kalian kemarin saya minta untuk mengejarkan soalnya nomor ganjil ya Sepertinya saya ganjil semua itu ya Berarti saya coba membahas yang ini aja ya Yang nomor genap ya Dan nanti Apa itu Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan gitu ya Tidak ada yang diuntungkan masalah, dirugikan sih tidak ya Oke Oke ini aja saya coba soal yang nomor 4 ya Bentar saya coba soal yang nomor 4 ya Jadi ini saya pak bukunya ini ya Soal nomor 4 itu soalnya Ini Tentukan besar dan arah medan listrik Di titik P 3 meter 5 meter 2 meter ya Yang disebabkan oleh muatan Ki Plus 5 Milikolom Yang berada di titik Min 1 Min 1 Min 1 Dan muatan Ki 2 Min 2 Min 2 milikolom yang berada di titik 1M 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 gitu ya Jadi disini yang ditanyakan itu adalah Besar dan arah medan listrik Ya Jadi Medan listrik itu kan besaran vektor Jadi Besarnya berapa Arahnya berapa Arahnya berapa gitu ya Pada titik P Titik P itu koordinatnya Berapa tuh ya Kita lihat dulu ya Tapi kelihatan nanti Apa 3M 5M 2M Atau gimana nih Oke Oke ya Gha Yang disebabkan oleh Ya Jadi penyebabnya ada 2 muatan itu ya Muatan Ki 1 sama Ki 2 Jadi nanti Menggunakan Resultannya gitu ya Oke Saya coba itu ya Oke Saya share Screen ininya dulu ya Nanti kita gambarkan Kita gambarkan koordinatnya ya Kalau bisa ya Tapi kalau 3D Agak susah menggambarkannya ini ya Sepertinya 3D Oke lah Nanti saya Upayakan Memberikan ilustrasinya ya Oke Saya share screen dulu ini Ini Di monitor kalian Sudah nampak ini Sudah Pak Kelihatan whiteboard ya Iya sudah Pak Oke Bentar ya Saya mau nyalakan lampu dulu Ya udah Oke Jadi ada 2 muatan itu ya Muatan Ki 1 Di mana itu Muatan Ki 1 Di Min 1 Min 1 Min 1 ya Muatan Ki 2 Di 1 1 1 Muatan Ki 1 itu Positif 5 milikolom Muatan kedua Negatif 2 milikolom gitu ya Saya tuliskan aja deh Kayaknya saya nggak bisa Nggamarko Koordinatnya ya Kenapa ya Soalnya 3 dimensi ini ya Ya 3 dimensi gitu ya Nggak apalah Jadi saya tulis di sini Pertama Saya tulis di ketahui gitu ya Nah gini ya Ki 1 itu positif ya Positif 5 Mili Mili itu berarti berapa 10 Minus 3 ya Mili kolom Ya Mili soalnya ya Positif dia ya Positif Posisinya di Min 1 Min 1 Min 1 gitu ya Ya Jadi posisinya disitu Saya tulis aja disini ya R1 Saya tulis aja R1 gitu ya Vektor Min 1 Min 1 Min 1 Berarti apa Min 1i ya Min 1i I Vektor ya Vektor satuan Min 1j gitu ya Min 1k Nah ini ya Satuannya meter ini ya Satuannya meter Min 1 Min 1 Min 1 gitu kan Kemudian Ki 2 Minus 2 Kalau nggak salah tadi ya Atau kalian bisa juga membuka bukunya ya Kalau saya salah baca nanti ya Baca ini angka-angkanya tadi ya Minus 2 Kalau nggak salah tuh Positifnya 1 1 1 Ini R2 Jadi ini yang genap ini ya Yang Tugas yang saya berikan Kalian kan semuanya nomor ganjil gitu ya Jadi nggak saya bahas yang ganjil Takutnya nanti ada yang diuntungkan gitu ya Maka saya bahasnya nomor genap aja Dirugikan sih tidak Tapi diuntungkan Kemudian Kemudian nilai P nya Itu adalah 3M 5M 2M 3M 5M 2M Titik P Saya tulis disini ya Vektor P Jadi Vektor RP Titik P kan RP 3M Jadi ditulis 3M 3M 3I 5J plus 2K Satuannya meter Tadi satunya juga meter ya Nah itu Terus pertanyaannya apa Tanya ini Besar dan arah medan listrik Jadi saya cari dulu medan listriknya Vektornya ya Nanti kalau sudah tahu itu kan nanti saya Bisa tentukan besarnya berapa Arahnya kemana gitu ya Oke Nah Kemarin ya rumusnya Rumus medan listrik Pokoknya pertanyaan ini kan Medan di P bagaimana gitu ya Pertanyaannya gini ya Ini kan Tapi nanti apa Besar dan arah ya Ini pokoknya nanti inilah Besar dan arah gitu ya Besar dan arah gitu ya Jadi Yang jelas EP1 ini ya Itu ya pasti Oleh muatan 1 ya Ditambah Medan listrik oleh muatan 2 Kan gitu ya Nah ini nanti ini Pokoknya gini ya EP sama dengan EP1 Ditambah EP2 Gitu kan Nah EP1 Kita gunakan rumus yang Di bab 1 kemarin Yaitu EP1 Apa Kaki per R kuadrat gitu ya Jadi K Knya apa ya K1 ya Saya tadi pakai ki besar ya Ya senang apa-apalah Sudah terlanjur ya Ya ki besar boleh Ki kecil juga boleh Ya saya pakai kecil ya Biar nanti konsisten saya Biar konsisten ya Nanti terlanjur pakai ki besar ya Nggak apa-apalah Jadi ini K K1 ya Per R Rp1 ya Jadi Nantra top titik 1 Rp1 Apa Kuadrat gitu ya Terus lalu Oh kemarin pakai ini Menang-menang Kok kuadrat Nah Pakai pangat 3 ya kemarin Nah pangat 3 aja deh Rp3 gitu ya Lalu ini apa Rp1 Vektor gitu ya Nah nanti ini plus K Ki 2 Rp2 Pangat 3 ya Lalu apa Rp2 Vektor Ya Nah sekarang Masalahnya adalah Kita tentukan dulu Ada yang masuk lagi Kita tentukan dulu ini Rp1 sama Rp2 nya ya Ya jadi gitu ya Jadi berikutnya Persoalannya adalah Tentu ini nih ya Tentu kenapa Rp1 ini berapa Rp1 ini berapa Rp2 ini juga berapa Persoalan berikutnya itu ini ya Oke Jadi Yang mulai pertama dulu ya Rp1 Rp1 itu Kemarin gimana Rp1 Rp1 itu sama dengan apa Rp Kurangi R1 gitu ya Ini ya Ya Jadi Berarti gimana ini Ya ini Rp apa Rp itu kan Berarti nanti apa ini Ini 3i kurangi Ini ya Nanti gini nanti Dalam kurung ya 3i plus 5c plus 2k ya Gitu kan Dikurangi Berapa R1 nya berapa Min i Min j Min k Minus i Minus j Sama minus Berapa ini kira-kira ini Ya 3i Berarti apa 3i dikurangi minus i Berapa Jadi kalau 4i 4i Benar Jadi nanti ini 4i Terus itu 5j Dikurangi minus j 6j ya Terus berikutnya 2k dikurangi minus k Berapa 3k ya Nah ini 3k Nah udah tau ya Jadi Rp1 Vector Ini ya Sekarang kita cari ini ya Berikutnya kita cari ini Ya Rp1 Pangkat 3 ini Jadi Kita cari dulu ini Rp1 nya dulu ya Cari dulu aja R Kalau gitu berarti apa Rp1 Pakai Pitagoras ya Akar Berapa itu 4 kuadrat Ditambah 6 kuadrat Ditambah Ini sambil saya dibantu Ngitungkan ya Kalau Ada yang Dekat kalkulator Atau KB nya Ada kalkulatornya ya Berapa ya kira-kira Akar 4 kuadrat Berapa 4 kuadrat itu 16 16 Berapa itu Berapa 16 tambah 36 Tambah 9 Berapa Akar 61 Akar 61 ya Benar ya Akar 61 ya Asung berapa Akar 61 kira-kira berapa 7,8 7,8 7,8 lah Sudah dibuat Bulatkan aja ya 7,8 Kita ya Meter nih ya Nah udah Ya 7,8 Meter Oke Nah itu ya Itu Bentar Habis itu Ini dulu ya Tak Sip Sudah ya Kalau bagaimana Entah ya Tak Simpan di mana Oh ya Udah Ini mungkin Nah jadi ya Sekarang Saya mulai lagi Ini ya Apa Bentar Bentar ya Ini ya Tadi ya Oke Berikutnya Karena udah penuh Halaman berikutnya ya Oke Error Aduh Oke ya Saya Ini dulu Nah berikutnya ya Berikutnya adalah Kita Tentukan ini Rp2 Ya Rp2 Ya Rp2 Yaitu Rp Kurangi R2 ya Rp berapa Rp itu berapa ini ya 3 Kalau nggak salah ya 3i 5c plus 2k ya Terus Rp2 nya tadi berapa I I plus j gitu ya Iya I plus j plus k Plus k Iya Salah Saya sudah mulai Saya ingatnya sudah mulai lemah 3 Berapa ini 2i ya 2i Ini berapa 4c ya Dikurangi kan Ini Plus k gitu ya Nah ini Sehingga kalau gitu Berarti Besarnya Ini Rp2 Kan kita Kerasnya Berapa 2 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Ditambah 1 kuadrat ya Nah berapa ini Minta tolong lagi Dihitungkan ini Akar 21 Akar besar itu berapa 4,58 4,6 4,6 Dipulatin aja ya Nggak apa-apa ya Yang penting kan caranya ya Masalah angka-angka ini Nggak terlalu saya hirukan ini Yang penting caranya tahu kan Ini ya 4,6 meter Lihat tampang Nah Kan udah tahu ya Sekarang Lalu kita masukkan ke rumusnya Tadi rumusnya adalah Ini tadi ya EP Gitu kan tadi ya Kelapa K tadi ya NK K itu berapa K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya Terus kisah tadi Berapa kisah tadi Hafal nggak saya Nggak tahu Berapa tadi kisah itu Terus kalau nggak salah ya Terus berapa nanti Terus berapa Plus 5 milikulom Oh plus 5 Jadi saya tulis 5 gitu ya Milikan ya Berarti 10 minus 3 Gitu kan Terus Berarti R nya berapa tadi Lupa saya Saya hapus tadi ya Ada yang ingat tadi R nya 7,8 Pangkat 3 ya 7,8 Pangkat 3 berarti ya Terus ini tadi Faktornya tadi berapa nih Faktornya tadi berapa Kalau nggak salah Berapa tadi 4I tadi ya 4I ditambah 6J ditambah 3K Ya bener 6J ditambah 3K Kan ini ya Nah ini Ini kan Ya Terus ditambah lagi kan Ini kan yang EP1 Lalu EP2 nya EP2 nya juga sama EP2 nya adalah Berapa 9 kali 10 Pangkat 9 ya Cuma ini minus ya Minus berapa tadi Lupa saya Minus berapa tadi Minus 2 Minus 2 ya tadi Oh iya benar Minus 2 Minus kalau nggak salah Cuma minus berapa Minus 2 benar Nah gini kan Terus R nya itu ada di atas Berapa itu 4,6 tadi ya 4,6 Pangkat 3 ya Terus kali Faktornya Faktornya Itu di atas itu berapa 2I 2I plus 4J plus K Nah ini nanti ya Terus lalu kita hitung Ya cara ngitungnya gini aja 9 Kalikan 5 Berapa 45 ya Terus dibagi 7,8 Pangkat 3 Bisa nggak Ngitungkan Dipakai kalkulator langsung aja Jadi 45 Dibagi 7,8 Pangkat 3 Berapa Jadi 45 ya Dibagi 7,8 Pangkat 3 Itu berapa 0,09 Nah bentar Pelan-pelan ya Saya harus ngitung Berapa Berapa Sudah dibagi dengan Pangkat 3 ya 7,8 Pangkat 3 ya Benar ya Iya Pak Jadi berapa 0,09 0,09 Gini ya Benar ya Benar Pak 10 nya pangkat berapa ini 9 Pangkat 9 sama pangkat minus 3 Berarti Pangkat 6 ya Pangkat 6 Benar Pangkat 6 kan gitu ya Ini kalikan ini Fektornya ini kan Berapa ini 4i plus 6c ya Plus 3k Ini kan ya Terus ditambah Atau disini aja ya Bentar ini Saya kurang sama dengan ini Ada sama dengannya nih Nah sama dengan Berapa ini Ini juga itu 9 kali 2 18 ya 18 Dibagi 4,6 Tapi minus ya Maaf minus Dikurangi ya Kan minus ini Dikurangi berarti ya Bentar Karena minus Dikurangi berarti ya Nah ini Dikurangi Karena minus ya Berapa Minta tolong dihitungkan 18 Dibagi 4,6 Pakat 3 Berapa 18 Dibagi 4,6 Pakat 3 0,18 0,18 ya Sepuluhnya Pangkat 6 juga kan ya Nah ini Kalinya Ini berapa ini 2 I ya Plus 4c Plus k Kan itu ya Nah ini nanti Lalu ini nanti Nah Sepuluh pangkat 6 nya Biarkan aja ya Sepuluh pangkat 6 nya Berarti kan Juta Berarti nanti pakai Satuan mega ya Mega itu kan juta ya Ya mega Nanti Mega Newton Per kolom ya Pakat satuan itu Sepuluhannya berarti Jadi nanti ini 0,09 nya Saya kalikan 4 gitu ya Ya 0,09 Kalikan 6 0,09 Kali 3 gitu ya Ya Jadi Sepuluh pangkat 6 nya Itu Kita biarkan aja Taruh di sini juga Tidak apa-apa lah Taruh di depan ya Tidak apa-apa lah Artinya mega nanti ya Sepuluh pangkat 6 Biarkan aja deh Nah mega ya Berarti ya ini Nah berapa 0,09 Kali 4 itu berapa ya Jadi dikalikan ini ya Jadi dikalikan dengan 4 Kalikan dengan 6 Kalikan dengan 3 gitu ya Berapa 0,09 Kali 4 itu 0,36 0,36 Iya bener 0,36 Oke ya Jadi ini nanti 0,36 I gitu ya Terus kalau dikalikan 6 Berapa itu 0,09 0,54 Iya bener Terima kasih Sudah membantu saya ya Terus itu Kalikan 3 Berapa 0,27 0,27 Ya Terus habis itu Berikutnya ini Dikurangi ya 0,18 Kalikan 2 Nanti ini kan Nanti ini 0,18 Kalikan 2 Kalikan 4 Kalikan 1 Berapa itu 0,18 Kali 2 Berarti 0,36 Iya bener 0,36 I Terus dikurangi lagi Berapa ini Kalikan 4 Berarti berapa itu 0,72 0,72 Terus kalikan 1 Gampang ya 0,18 Kan gitu ya Nah nanti Sama dengan berapa ini Kan ini coret ya Sepertinya bisa dicoret ini Ini lah coret ini ya Ya habis gini lah Iya pak I-nya habis I-nya habis 0 kan pokoknya ya Terus Jadi I-nya gak ada ya I-nya hilang Terus kalau gitu Berarti Berapa ini J-nya berapa ini 0,54 Kurangi 0,72 Berapa Minus ya Iya Minus 0,18 Ya bener Minus 0,18 J gitu ya Terus kalau ini Berapa ini Minus juga Enggak nih ya Enggak ya 0,27 Dikurangi 0,18 Plus ini ya Minus ya Iya pak Plus 9 9 persis Enggak 0,09 Oh iya 0,09 0,09 Kaya Kali berapa tadi 10 pangkat 6 Satuan medan listrik Itu adalah Newton per kolom Gitu kan ya Gitu kan Atau bisa juga Pakai satuan tadi ya Pakai mega ya Atau gini aja gak apa-apalah 10 pangkat 6 gitu aja ya Gak usah ditulis Mega juga boleh Kalian tulis gini juga gak apa-apa Jadi Ini faktornya kan Tapi pertanyaannya kan bukan ini ya Pertanyaannya itu adalah Besarnya Nah ini Kalau besarnya Berarti kita gunakan Pitagoras Ini nantinya Kan tanya IP Coba ini kalian ingat-ingat ya Begitu saya Hapus nanti Udah ya Pokoknya ini ya jawabannya ya 0,18 Pak saya dibantu nanti Kalau saya sih gak terlalu ingat sih Ini ya Minus 0,18 D 0,09 K Udah ya Saya hapus ya Ya coba saya tulis ulang aja deh Tadi berapa Kalian masih ingat tadi EP-nya tadi Berapa tadi Dalam gurung apa tadi Minus berapa tadi Minus 0,18 0,18 ya I gitu ya Eh kok I C ya C ya Pak Oke maaf Ya ini C Minus 0,18 C Terus plus berapa tadi Kalau gak salah 0,09 tadi ya Iya Pak K Satuannya 10 pangkat 6 tadi ya Apa Newton per kolom gitu ya Atau mega lah Nah Soal kan tanya Besarnya ya Besarnya berarti kan EP-nya ini Tanya besarnya Berarti tanya ini Besarnya Berarti kayak Pitagoras Pitagorasnya ya ini Ini kuadrat Tambah ini kuadrat gitu ya Jadi gitu nanti Jadi ini Besarnya ini Jadi ini berapa ini Min 0,18 Kuadrat Pitagoras ya pokoknya ini Berapa ini 0,09 Kuadrat di akarnya Pokoknya Pitagoras Terus jangan lupa Ada pengalinya ya Kelapaan itu Gini Tuh gini ya Aduh Terus keluar dulu ya Ada masalah Ntar keluar dulu Nah Oke Jadi ini Jangan lupa Pengalinya ya Yaitu apa 10 Pangkat 6 Mega Soalnya Ini Ini minta tolong Saya dihitungkan Berapa ini 0,18 Kuadrat Ditambah 0,09 Kuadrat Terus langsung di akar Minus kuadrat kan plus ya Berapa itu Minus kuadrat kan plus Jadi 0,18 Kuadrat Ditambah 0,09 Kuadrat Terus Habis itu kalian akar Ketemunya berapa Berapa 0,2 0,2 0,2 2 berapa 2,0 1,2 Sedua gitu aja ya Iya Iya Pak Oke Jangan lupa Ini 10 Pangkat 6 Ini Newton Per kolom Ini Ini jawabannya ya Jawabannya ini Jadi Besarnya itu ini ya Ini jawabannya ini Ini Besarnya ini Pokoknya ini jawabannya lah Jawabannya itu ini Ini jawabannya ya Nah itu Itu besar ya Kalau arah sekarang Ya Sebentar Kalau arah itu Saya tanya dulu Ini faktor berapa dimensi ini Nah 3 dimensi Masih ingat ya Kalau 3 dimensi itu Tentukan arah itu gimana Fisika 1 kemarin ya Jadi gini Kalau faktor 3 dimensi Kan kita cukup menggunakan theta Ya Theta itu apa Tangan Tangan komponen Y Eh maaf bukan tangan ya Arkes tangan ya Jadi arkes tangan Komponen Y Dibagi komponen X Itu kalau 2 dimensi Nah kalau 3 dimensi Untuk menyatakan arah Kita butuh 3 sudut Ya itu apa Sudut alpha Sudut beta Sudut gamma Kan gitu ya Jadi kalian sudah saya tanya Ini faktor berapa dimensi Jawabannya faktor 3 dimensi Meskipun Ini hasilnya cuma 2 Kenapa Karena yang X nya 0 ini ya Oke Jadi Jadi untuk nentukan Itu berarti nanti kita Tentukan ini 3 dimensi Jadi nanti itu ada alpha ya Alpha Ya alpha Pakai Apa Arkes cos Arkes cos Atau yang ditulis gini biasanya ya Cos minus 1 ini Arkes cosinus ya Arkes cosinus Apa Komponen X Jadi saya tulis saja ini Komponen X Dibagi Nilainya tadi tuh EP nya ini kan itu ya Nah ini Gini ya Ini jadi nanti ini Cosmin 1 Tadi komponen X nya berapa? 0 ya dia 0 kan itu ya 0 dibagi ini Ini 0,2 ya 0 dibagi 0,2 kan itu ya Ini kan Ini kan 0,2 Ini kan ya 10 pangkat 6 nya Gak usah dimasukkan 10 pangkat 6 itu kan Menyatakan order ya Ordenya kan 10 pangkat 6 Berarti mega Kayak segini aja ya Jawabannya apa itu? Kan 0 ini ya 90 Ya benar sekali 90 derajat ya Pokoknya ini jawabannya itu ya Benar sekali Pokoknya ini jawabannya ini adalah Cosmin 1 0 ya Dan itu sama dengan berapa? 90 derajat Ya benar Ini ya Pakai kalkulator lah Arkes cos 0 kan 90 derajat Oke itu alpha ya Kemudian berikutnya Apa? Beta 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 itu adalah Cosmin 1 Komponen Y ya Dibagi ini kan EP ya Berarti Apa? Komponen Y nya berapa tadi? Minus ya Jangan lupa minusnya loh ya Minus 0,18 ya Dibagi berapa? 0,2 gitu ya Dibagi 0,2 Jadi Berapa ini? Minus berapa ini ya? Arkes cos 0,18 Dibagi 0,2 Berarti berapa? Sama kayak 1,8 25,8 25,8 Derajatnya ya? Ya Derajatnya itu Iya Pak Derajatnya Ya Oke Derajatnya ya Sebentar ininya berapa ini? 1,8 Bagi 2 itu berapa? 0,2 Ya Bener Tadi berapa tadi? 2 2 berapa? Berapa Serajat? 25 25 berapa? 25,8 25,8 ya Oke lah 25,8 Atau Dibulatkan aja lah 25,8 itu berapa? 26 ya Ya Kita bulatkan aja ya 25,8 kan 26 ya Ya Kita bulatkan aja deh Maaf Pak Kalau Men 0,9 itu 154 Nah ini harus hati-hati juga Bentar Kayaknya kita harus hati-hati Ini Gini loh Sebentar ya Ini nanti saya relati ya Sebentar Tadi jawabannya kan 25,8 ya Ya Oke Itu saya salah Pak Soalnya saya masukinnya 0,9 Ya salah itu Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti saya mau jelaskan itu loh Soalnya kita harus hati-hati juga sih Ya 26 derajat Ini kan kuadran 1 ya Ini kuadran 1 ya Jadi kan kuadran 1 Ya Nah kita pengen memastikan Ini kan negatif ya Jadi kalau negatif itu Gak mungkin Di kuadran 1 ya Jadi bener tadi Berapa tadi? Kan minus ya Bentar-bentar Bentar-bentar tadi Bener tadi Harusnya berapa? Bentar-bentar saya hapus aja deh 154 Ya itu jawabannya ya Karena minus ya Jadi jangan lupa minusnya loh ya Hati-hati loh ya Minus itu artinya sudut tumpul Minus itu artinya sudut tumpul Jadi gak mungkin Kurang dari 90 Berapa yang bener? 154 derajat Pak Ya itu ya bener ya Sudut tumpul Karena minus Nah ini jawabannya ya Terus Yang terakhir itu adalah Gamma Gamma Cosmin 1 Epz Ep ya Berarti nanti Sama dengan 0,09 ya Dibagi 0,2 ya Berarti nanti Sama dengan Cosmin 1 Berapa itu? 0,0 0,45 ya Berapa itu? Pakai kalkulator berapa itu? Siapanya Jadi nanti kalau quiz bawa kalkulator ya Jangan hitung gini gak rumit Kan angkanya susah ini Berapa ini? 53 Ya Sudut-sudut Lanjutkan Saatnya positif Nah ini Jadi jawabannya itu ini ya Jawabannya ini Jadi alfanya itu 90 derajat Beta-nya itu berapa? 154 Ya Terus gamma-nya Ya gitu Jadi kalau Vector-nya 3 dimensi Kalian Kalau ditanyakan arah ya Sebutkan alfanya berapa Beta-nya berapa Gama-nya Itu ya Itu gambarnya seperti itu Oke ya Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya Gampang ya Oke Berikutnya ya Kadang-kadang yang sering ditanyakan itu Tentang ini Hukum Gauss juga ya Coba sih Saya bahas Berikutnya lagi tentang hukum Gauss juga ya Coba Kan kalian dapat soal yang genap ya Oke ini Oke ini Saya coba berikutnya Tentang hukum Gauss ya Itu Saya coba Bahas Yang Nomor 32 ya Coba kalau kalian Bukunya kalian buka Ini halaman 32 ya Coba saya bacakan dulu ya Sebuah bola konduktor ya Berjari-jari A 1,5 cm Dengan muatan negatif Ya Negatif 20 nano ya Nano kolom Sepusat dengan Ini bola konduktor ya Sepusat dengan bola konduktor Terdapat bola isolator lah Ini yang Yang bikin rumit ini ya Bola isolator itu Berongga yang Jari-jari dalamnya Jadi dia itu Punya jari-jari dalam Sama jari-jari luar Jari-jari dalamnya 2 cm Jari-jari luarnya 3 cm Seperti pada gambar Itu ada gambarnya Bola isolator ini Diberi muatan Plus 30 Tadi bola Konduktornya Minus 20 ya Isolatornya Plus 30 nano kolom Dengan hukum Gauss Tentukan letak Titik-titik Yang medan listriknya 0 Nah ini ya Jadi dimanakah Meta listriknya 0 Oke ya Jadi Sudah ya Saya wapus ya Jadi saya gambarkan Gini Ini soal nomor 34 ya Kalian gak apa-apa Nanti saya rekam kok ini ya Nanti Rekamannya bisa kalian lihat nanti ya Seperti biasa Tak taruh di Youtube ya Kalian jelaskan ini Nomor 34 Jadi saya gambarkan Ini ada bola Ada silinder ya Silindernya beginilah Silinder Silinder pertama itu konduktor Dengan jari-jari Berapa tadi Satu setengah senti ya Jadi ini satu setengah senti ini Ini A ya ini ya Ini A Jari-jarinya A ya Satu setengah senti Satu setengah senti Satu setengah senti A itu Satu koma lima senti ya Itu A ini konduktor ya Kemudian disini ada Silinder Isolator ya Nah ini Disininya ya Nah ini ya Ini jari-jari dalamnya Ini jari-jari luarnya ya Terus saya gak banyak Gak bener gak apa-apa ya Apa-apa ya Ini Ini apa ini Ini konduktornya ya Nah ini isolatornya ini Nah ini isolatornya ini Nah ini silinder loh ya Bukan bola loh ya Saya ulangi ini adalah silinder Nah ini ya Nah ini adalah B-nya ya B-nya itu berapa itu Tadi berapa B-nya tadi 2 cm 2 cm ya Atau kalian buka bukunya lah Kalau misalkan saya ada salah baca Kemudian yang ini adalah C-nya Ini ya C-nya Ini C-nya ya C-nya itu berapa C-nya berapa 3 cm 3 ya 3 cm ya Oke Oke C-nya Oke ya Terus ada muatannya ya Jadi saya sebut aja ini Ki-1 ya Disini muatannya Ki-1 ya Ini kasih muatan Ki-1 Yang disini dikasih muatan apa Ki-2 ya Ki-1 berapa itu Atau disini aja deh Atau disini aja ya Jadi pakai nano ya Ki-1 itu apa Plus apa minus Minus Pak Minus 20 ya 20 nano ya Iya Pak Oke Nano ya Minus 20 nano kolom Terus yang ini Ini semua ya Yang ini semua Nanti kan ada apa Ki-2 ya Ki-2 nya plus Kalau nggak salah ya Plus berapa Plus 30 ya Iya Pak Iya Pak Plus 30 nano kolom Nah ini ya Tanyanya apa Dengan hukum Dengan titik-titik Yang medan Dijian 0 Berarti Di titik mana Masih di DR berapa ya Jadi pertanyaannya itu Kira-kira Seperti itulah Jadi pertanyaannya itu Ini pertanyaannya ya Satu pertanyaan Satu pertanyaan aja ya Meskipun satu Tapi ya Nyarinya itu Panjang ini Jadi tanya R R R Di mana ya Titik-tipatikan R R itu apa sih Jarak dari sumbu silinder ya R Di mana R berapa ya Agak Apa Medan Listriknya itu 0 Gitu ya Nah gitu ya Pertanyaannya gitu Sederhana Tapi ya Cukup panjang Nyarinya itu Permisi pak Ini nomor 32 Atau 34 ya Oh ya Terima kasih Sudah Ngingatkan ya Saya salah Tulis Ya yang bener 32 Terus 32 Itu kayaknya Bola deh pak Bola ya Oh iya Bola ya Oh iya Maaf Bola berarti ya 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 saya Saya salah Salah membaca nih ya Ya Terima kasih Sudah mengkoreksi ya Sudah saya ralat dulu ya Ini yang benar adalah Nomor 32 ya Terus ini bukan Silinder Tapi bola Saya kasih keterangan ya Jadi saya salah Ini Oke Ya Sudah ya Sudah saya perbaiki ya Jadi dia pula Nomornya 32 Oke Nah sekarang kalian saya tanya ya Medan listrik di dalam Bola konduktor itu Bagaimana? Medan listrik di dalam bola konduktor itu bagaimana? Nol Nol Jawabannya itu ya Sudah saya jelaskan kemarin ya Ya Jadi jawabannya 0 Sudah kejawab itu kan ya Jadi saya jawab aja E nya 0 Di dalam bola berarti saya tulis apa? Untuk R Lebih kecil dari A Oke ya A nya kan ini 1,5 cm ya Berarti kalau R nya kurang dari 1,5 cm dibatikan di dalam bola Apa itu? Di dalam bola Konduktor Ini jawabannya ya 0 Sudah 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 Satu pertanyaan kejawab ya Kan dia minta ini kan ya Ini kan ya Ya Jadi jawabannya Dimana K E sama dengan 0 Ya itu apa? Di R Lebih kecil dari A Tapi kan nanti Nggak cuma ini aja Ada banyak Ada banyak lokasi lagi ya Satu lokasi sudah kejawab ya Ya itu di R Lebih kecil dari A Itu medan listriknya 0 Oke ya Itu Terus Ini adalah Bola Isolator ya Isolator ya Jadi nanti Perlu juga Saya cari ini Medan listrik Di antara A dan B Ya di tengah-tengah ini loh Berapa medan listrik Antara A dan B Nah ini Nanti saya juga harus nyari ini Medan listrik Di ini ya Di antara A dan B itu Kita gunakan hukum Gauss Nanti jawabannya ini E sama dengan K Ki 1 ya Per R kuadrat Ya Sebentar Perhatikan Ini saya tidak menggunakan vektor ya Artinya saya membahas Apa? Nilai medan listriknya Makanya enggak saya kasih anak pana ya Karena disini Arahnya Ada dua kemungkinan Kalau enggak Keluar dari bola Menuju bola ya Tergantung jenis muatannya Kalau muatannya plus Berarti keluar dari pusat bola Kalau muatannya minus Berarti menuju pusat bola gitu ya Ini saya enggak 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 menyebutkan Apa ini Eh enggak menuliskan vektornya Ya Jadi nanti gini Kalau misalkan E nya itu plus Berarti Arahnya itu Keluar ya Keluar dari pusat bola Tapi kalau E nya minus Berarti arahnya itu Menuju pusat bola Bersambangnya gitu aja ya Saya tidak menuliskan vektornya ini Jadi ini Loh kenapa kok Rumusnya ini ya Soalnya ini adalah Rumus hukum Gauss ya Kan kalau misalkan Saya buat hukum Gauss disini kan ya Di tengah-tengah ini kan ya Itu kan yang ada di dalam Di dalam permukaan Gauss kan muatan ki satu Muatan ki duanya kan ada di luarnya gitu ya Nanti maksud saya ya Kenapa kok saya tulis ini Karena ki satu ada di dalam permukaan Gauss Sementara ki duanya kan di luarnya Jadi ceritanya disini saya buat permukaan Gauss Mukaan Gauss Di antara apa? Di antara bola konduktor dan bola isolator Berarti yang di dalam kan bola konduktor Yang di luar permukaan Gauss kan bola isolator Padahal menurut hukum Gauss Muatannya itu adalah muatan yang ada di dalam ya Yang di luar Ki satu kan di dalamnya ya Ki duanya di luar Jadi yang di hitung itu yang di dalam Ada pertanyaan tentang ini Bingung atau tidak? Saya harap tidak bingung ya Ngerti ya ini ya? Kenapa kok saya tulis kaki satu per R kuadrat? Karena ki satu itu ada di dalamnya Permukaan Gauss ya Bola Gauss Kenapa kok pakai rumus ini? Karena bola ya Kalau bola rumusnya ini Kaki satu per R kuadrat Kalau silinder Ya nanti kita gunakan rumusnya Daleseng untuk silinder ya Yang nanti muncul itu Apa itu? Seper-seper itu ya Seper R Kalau silinder ya Kalau bola Seper R kuadrat gitu Itu ya Jadi ini saya tuliskan Ini adalah untuk Antara apa? A R sampai B Nah gini ya Paham ini ya Mungkin enggak ini 0 Kaki satu per R kuadrat Mungkin enggak ini 0 Mungkin enggak 0 Kalian jawab Kan ki satunya minus ya Tidak Kenapa? Kan ki satu minus ya Ki satu minus Jadi nanti jawabannya apa? E-nya ini negatif Berarti E-nya apa? Menuju ke pusat bola ya Jadi E-medan listrik Di antara kedua Permukaan bola itu Di rongga itu ya Itu negatif ya Karena ki satu negatif Jadi enggak mungkin 0 Jadi yang 0 itu kan yang ini ya Berarti saya kasih tanda lah Ini 0 kan ya Ini enggak mungkin ya Saya kasih centang Ini enggak mungkin gitu ya Kemudian berikutnya ini Antara Apa ini? Antara B Sama C Ya Antara B sama C Berikutnya itu ya Nah Untuk itu Berarti nanti Saya harus Ini Apa itu? Gunakan Permukaan gaus lagi Tapi Permukaan gausnya itu Saya taruh di Ini Di antara B sama C Berarti kalau gitu Nanti Muatan yang ada di dalam Permukaan gaus Nggak cuma muatan ki satu Ada juga Muatan ki dua Meskipun Meskipun ga semuanya ya Meskipun hanya sebagian ya Oke nanti saya jelaskan ini ya Berikutnya Bentar Saya ganti ini ya Berikutnya ya Minta tolong ini diingat-ingat ya Kalau sudah saya hapus Saya lupa ini ya Ingat-ingat ini ya Saya Saya hapus Ya ini yang Ini yang agak rumit ini Kalau yang nanti gampang ya Yang ini agak rumit Jadi gini Saya coba jelaskan ini ya Ini ada ki satu ya Ya Terus di sini Nanti gini kan Nah ini Nanti ada gini kan ya Nah Saya membuat permukaan gausnya di sini Ini permukaan gausnya saya buat Bentuk ini Garis putus-putus ini Ini permukaan gaus ini Ya Jaraknya itu R ya Ya Jadi nanti untuk ini Saya gunakan hukum gaus ya Ini yang agak rumit di sini nih Saya terapkan hukum gaus Kalau yang lainnya gampang Yang ini aja yang rumit Bentar Jadi hukum gaus mengatakan Bahwa Ini kan hukum gausnya Integral Ini ya Gini kan Integral permukaan tertutup Gini ya Ini saya tuliskan lengkapnya Gini ya Sama dengan apa Muatan yang di dalam ya Jadi saya tulis aja Muatan di dalam ya Di dalam Dibagi epsilon 0 Gini ya Jadi muatannya di dalam Ya ini Ini Komunikasinya itu ya Nah ini Terus Langsung aja EDS Saya tulis aja gini nanti E Saya tulis aja gini nanti E Atau kalian tadi pakai Mungkin saya ganti aja ya Kalian tadi Mungkin kalian sudah terbiak Sebentar ini saya ganti aja Biar nyambung ya S itu Bahasa Inggris kan Surface Nah gitu ya Luasan gitu ya Nah D A ini luah A ya Oke nanti saya tulis ini nanti E A E A A nya bula ini ya A permukaan bula ini Sama dengan nanti gini G di dalam ya Per epsilon 0 Nah ini ya Gini ya Ya sehingga nanti E A nya itu ya Permukaan bula Permukaan bula apa 4P R kuadrat gitu ya Nah ini Sekarang pertanyaannya Yang ada di dalam bula Itu apa A ada dua muatan ya Selain ini kan Selain apa itu Selain Ki 1 ini kan Ini kan Selain ini Ada juga ini loh ya Ini loh ya Ini juga di dalam Di dalamnya kan Yang ini loh Yang saya arsir ini ya Kan di dalam ini ya Nah ini Selain ini juga ya Ini kan semuanya maksudnya Jadi nanti Meskipun gak semuanya ya Jadi nanti ada Apa ini Ada Ki 1 Dan ada Ki 2 sebagian Gak semuanya loh ya Sebagian ini Soalnya Ki 2 terpecah Terpecah ada yang Di dalamnya Permukaan gos Ada yang di luarnya Yang saya asekan Yang di dalamnya ya Sebagian Lalu nanti ini Per Epsilon 0 Ya langsung aja Nah gini ya Oke Sehingga nanti ini Kalau begitu Berarti Ini nanti ya Kalau begitu berarti apa E Sama dengan Nanti gini Ki 1 ya Plus Berapa Enaknya pakai volume aja ya Jadi saya ngitung volume Yang saya arsir itu berapa Dibagi volume Ini Volume Seseluruhannya Jadi nanti saya tulis gini aja P2 arsiran Satu saja gini aja Biar kalian gak Bing ini P2 arsiran itu ya Yang saya arsir itu ya Volume kan Dibagi volume Bula 2 itu Ya saya kalikan dengan apa Ki 2 Jadi sebagian ya Yang saya arsir ini Jadi volume arsirannya Dibagi volume V2 sekali saya kalikan Ki 2 gitu ya Nah ini Nanti ini Nanti ini Terus saya bagi ini ya Semuanya ya Saya bagi dengan ini 4 Pi Epsilon 0 R kuadrat gitu ya Nah ini Sampai disini dimengerti ya Sekarang pertanyaan saya V2 itu berapa Volume bola 2 itu berapa Ada yang tahu Atau gini dulu Kalian tahu Volume bola ya Volume bola itu Rumusnya gimana 4 per 3 PR pangkat 3 Ya benar 4 per 3 PR pangkat 3 Oke ya Kalau volume bola 2 bagaimana Perhatikan Bola 2 itu Punya jari-jari dalam B Jari-jari luar C Ya Jari-jari dalamnya B Jari-jari luarnya C Berarti kalau itu Volumenya berapa Gimana Gimana Ya gampang aja kan Ya volume-volumenya kan tinggal Ini Katakanlah misalkan Dia bola penuh ya Kan jari-jari nya C Jari-jari nya C Jadi nanti gini Maksud saya Jadi V2 Ya biar kalian gak Gini Ya gini aja 4 per 3 Ya Di Berapa kan C pangkat 3 kan ya Kan jari-jarinya dia C ya Tapi kan dia punya rongga Itu kan ya B tadi B itu kan rongganya dia Jadi dikurangi Dikurangi rongganya Jadi volume dia Dikurangi volume rongganya ya Kan dia punya rongga Apa ini 4 per 3 Berapa B kan ya Nah ini Nah Ini ya Ini V2 nya Sekarang Arsiran Arsirannya bagaimana Ini ya Volume arsiran Kalau volume arsiran Ya nanti ini Apa 4 per 3 Berapa Itu kan Mulai R kan ya R pangkat 3 Dikurangi rongganya itu Berapa 4 per 3 P Nah sampai di sini ngerti kan ya Artinya arsiran kan mulai dari ini kan R ini ya Sampai R kan Jadi R sampai B Viro Kalau Bulan sendiri Ya Luar jalan C Sampai B Jadi bedanya itu Oke ya Sehingga nanti Saya masukkan ke sini nanti ya Sehingga nanti ini Sehingga nanti Udah ya saya hapus ya Sehingga nanti Kalau gitu Berarti E nya Ya saya tulis gini aja deh 1 per 4B Epsilon 0 R kuadrat Gini ya Tadi kan Apa I1 tadi ya I1 plus Apa tadi 4 per 3 tadi ya R pangkat 3 Dikurangi 4 per 3 B Apa B pangkat 3 ya Terus dibagi 4 per 3 C ini ya Maaf C ini Clear ini Ini C Oke pangkat 3 Kurang Oke pangkat 3 ya Terus ini apa ini Ki 2 Kita ya Nah nanti gini Nah gini ya Ya Lalu nanti Apa Saya bisa coret Ini ya 4 P per 3 Ada semua Nanti bisa coret Nanti saya tulis gini aja Biasalah Bisa coret Semua nanti Jadi nanti 4B Epsilon 0 R kuadrat Ya B1 Ya 43 corak Nanti tinggal gini nanti R pangkat 3 Dikurangi B pangkat 3 ya Cori semua nanti apa C pangkat 3 Kurangi B pangkat 3 Ki 2 Nah nanti jadi gini Ya Tadi Tadi Ki 1 nya itu apa Tadi Plus ya Maaf sebentar Ki 1 tadi plus ya Min Minus 20 ya Ki 2 nya yang plus ya Iya Iya 30 Oke Sekarang saya masukkan itu ya Saya masukkan Angkanya ya Kanan Nudia ya Gila Jadi saya masukkan aja Angkanya Ini kan nanti Berapa ini Gini aja ya Ini saya berikan aja Gini aja ya Nggak apa-apa ya Seper 4 P Epsilon 0 R kuadrat Ini adalah Ini apa minus tadi ya Ki 1 ya Minus 20 ya Iya Ya ini memang Bingung ini Minus Nano Nano berarti Minus 9 ya Gitu ya Ini nggak apa-apa Ini biarin aja ini R pangkat 3 T pangkat 3 Minus Ini plus ya Plus berapa 30 ya Ya Pak Plus 30 30 10 Minus 9 ya Nanti ini Jadi kita nama Minta 0 ya 0 aja ya Kan dia mintanya 0 0 gitu ya Gitu ya Sehingga nanti apa Berarti yang ini 0 Kalau gitu-gitu ya Berarti nanti kesimpulannya kan Berarti Yang 0 kan Berarti ini Ini kalau gitu Berarti yang 0 tuh Yang ini Yang dalam kurung ini kan Jadi ditulis aja Minus 20 ya Plus Berapa ini Ya 10 Minus 9 nya kan Saya pindah ke sini ya Jadi yang 0 pasti inilah Sebetulnya sih Ya sebetulnya sih Ngeti maksud saya ya 10 Minus 9 Kalau saya tulis Soalnya kan ini Saya ikutkan dengan ini loh 10 Minus 9 ini ya 10 Minus 9 ini Biar kalian nggak bingung ya 10 Minus 9 Ini ya 10 Minus 9 kan ini ya Ini ada 10 Minus 9 Ini ada 10 Minus 9 ya Saya ikutkan dengan ini kan ya Kan ini kan nggak mungkin 0 ya Ini kan nggak mungkin 0 Berarti yang 0 kan pasti yang ini gitu ya Nah ini ya Sehingga nanti jawabannya apa Nanti jawabannya nanti Gini nanti Gini nanti Kalau gitu nanti berapa ini kan Kalau gitu berapa 20 sama dengan apa Tinggal dipindah-pindah aja ya R pangka 3 Minus 9 B pangka 3 ya Per apa ini C pangka 3 Minus 9 Kalikan 30 ya Nah gini kan Lihat Berarti nanti ini Saya pindah-pindah aja Tinggal saya pindah aja Jadi kalau 20 Per 30 Nanti kan 2 per 3 ini ya Nah nanti kan ini Aduh gini lagi ya Masalah ini Aduh Ternyata ini dulu Stop dulu ya Senggol dikit Oke nanti gini ya Untuk A per 3 Berarti nanti apa Ini R pangka 3 Biasanya ini yang bikin room itu Ini Aduh gini lagi Senggol terus Bentar ya Nah ini Kemudian kesenggol Ya jadi ini C pangka 3 Kurangi C pangka 3 ya Kan kita mau nyari R kan ya R nya berapa itu ya Kita mau nyari R Jadi nanti Tinggal kita gini kan aja Jadi kalau gitu Apa 2 per 3 Nyari R nya ini ya Kurangi B pangka Sama dengan apa ini ya R pangka 3 Kalau gitu R bagaimana Kan kita mau nyari R ini ya Jadi kalau gitu R pangka 3 Berarti kan tinggal ditambahkan aja ya Ini semua ditambahkan B pangka 3 Jadi kalau itu nanti Kesimpulannya ini Jadi kalau gitu apa R pangka 3 Sama dengan ini 2 per 3 Plus Di pangka 3 Kan gitu ya R nya berapa Tinggal di akar ya Jadi kalau gitu Jawabannya ya Jawabannya Berarti kalau gitu apa R Sama dengan akar Akar 3 ya Akar pangka 3 Berapa 2 per 3 C pangka 3 Plus B pangka 3 Di akar semuanya Nah nanti ini ya Nah itu Panjang gitu kan Itu Itu adalah Posisi Yang medan Jadi nya 0 Terus berikutnya lagi Di luarnya Oke ya Sudah sudah Kejawab ini ya Ini coba-coba Saya di Ini ya Di 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 hafalkan dulu ya Soalnya saya gak hafal Mau saya pindah ini Jadi kesimpulan saya itu Gini ya Kesimpulannya Dari kalian Senggak betila-tila ya Kesimpulan ini Kesimpulan Jadi yang pertama itu E 0 ya E 0 itu Pertama terjadi di apa ini Di R Lebih kecil dari A ya Ya Terus yang kedua Ada lagi tadi E sama dengan 0 Di tadi Di R berapa tadi Tadi loh Gak hafal tadi saya Tadi kalian saya minta Menghafalkan Saya sih gak hafal Akar berapa tadi Akar Akar 3 Akar 3 Iya berapa tadi Gak hafal saya 2 per 3 2 per 3 berapa C pangkat 3 Tambah B pangkat 3 B pangkat 3 ya B pangkat 3 Eh dikurangi kayaknya Enggak pak Eh C pangkat 3 pak Salah ya Saya gak hafal Berapa ya Bener ini kan ya 2 per 3 Dikali C dikurangi B 2 per 3 Dalam kurung kayaknya kok Dalam kurung pak Dalam kurung C pangkat 3 Dikurangi Di pangkat 3 kan gini sih Kalau saya masih ingat ya Terus plus kalau gak salah ya Plus kayak Ya gini kan Kalau gak salah loh ya Seingat saya ini Ini ya Ini jawabannya ya Jadi dua wilayah ini Yang E nya 0 ya Kalau ini kan langsung kejawab Yang ini yang agak Puan yang nyarinya Yaudah Dua Dua wilayah ini ya Jadi R lebih kecil dari A dan R ini Itu ya jawabannya ya Oke itu Kesimpulannya itu ya Sekarang jam berapa Udah habis waktunya ya Saya belum bahas yang ini ya Yang apa Bab 2 ya Atau Mungkin ada pertanyaan Masih ada Sekitar Dua menitan lah Perkaitan yang saya jelaskan Biasanya kalau Bab 2 itu ya Biasanya itu sering tanya itu apa Kapasitor Biasanya itu ya Kapasitor Tentang kapasitor ya Yang kemarin kan Bisa seri Paralel gitu ya Bisa juga menghitung ya Menghitung kapasitor Jadi kalau kapasitor lempeng Diketahui ini Nghitungnya gimana Kapasitor silinder itu begini Nghitungnya gimana Kapasitor bola begini Jadi Kalian Kemarin kan kalian saya minta Untuk menghapalkan rumus Kapasitor ya Kalau Kepeng sejajar itu Rumusnya ini Kemarin apa C sama dengan apa Epsilon 0 A Dibagi D gitu ya Untuk keping Kemudian kalau bola Kemarin itu ya E sama dengan Apa kemarin ya 4P epsilon 0 Itu ya Apa A kali B Terus Dibagi Apa kemarin B dikurangi A Kan itu ya Kemarin itu ya Terus yang silinder juga gitu Pokoknya itu Itu kalian Hafalkan Itu ya Dan nanti Kalau pas ada pertanyaan itu Bisa langsung Menjawab Ya untuk keperluan ujian aja Setelah Ujian selesai Enggak apa juga Enggak apa-apa kan Untuk keperluan ujian aja Mungkin ada pertanyaan Satu menit Masih ada waktu satu menit ya Ini saya Sayang belum bahas Yang bab dua ini Enggak ya Ya jadi Saya ulangi lagi Itu Kalian pelajari ya Yang kemarin saya kasih tugas itu loh ya Ya Kan kemarin saya kasih tugas Masing-masing Kelompok ya Itu Itu bukan tugas kelompok ya Tapi itu tugas Tugas Individual ya Persorangan ya Jadi kemarin kan Saya bagi menjadi Enam ya Enam apa itu Enam Enam lah Enam macam ya Untuk masing-masing departemen Sudah Enggak ada pertanyaan ya Kalau enggak ada pertanyaan Saya akhiri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ya sama-sama Ya sama-sama Terima kasih